Ini topik dari buku Oncology of Tumor, chapter 20, tentang Brainstein Tumor. Di sini memang dijelaskan, di buku ini Brainstein Tumor. Bentar, kita buka dulu. Jadi, saat malam teman-teman yang sudah bergabung di acara ilmiah di Bisi Neuro-Oncology, pada malam ini, kita akan textbook reading dari buku Oncology of Tumor, membahas bab ke-20 tentang Brainstein Tumor in Children. Presenter malam ini adalah Dr. Indra Widhisono. Silakan presentasi 30 menit ya. Tolong timekeeper dari Chief untuk mengingatkan seandainya waktu sudah hampir mendekati. 30 menit waktu kami persilahkan. Baik, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Dr. Joni Waiwadi, spesies beda syaraf. Kepada Dr. Radian, spesies beda syaraf. Sopada Dr. Iwan Barlian, spesies beda syaraf. Sebagai pembimbing saya, malam ini akan saya presentasikan topik mengenai Brainstein Tumor in Children, buku Oncology of Tumor, chapter 20. Sebagai pendahuluannya, Brainstein Tumor itu merupakan tumor-tumor yang berada pada daerah midbrain hingga pada daerah cervicomedullary junction. Kebanyakan tumor-tumor ini ada pada anak-anak dan tidak ada spesifikasi gender yang lebih dominan pada tumor-tumor ini. Ini kita bisa melihat di gambar sebelah kanan, pada daerah midbrain itu ada tumor yaitu tegmental. Saya pakai laser. Tektal dan tegmental. Lalu untuk tumor-tumor daerah pons itu ada tiga macam jenisnya, yaitu diffuse, ada yang focal, ada yang esophilic, serta pada daerah medula itu cervicomedullary junction. Pertama kita akan bahas mengenai tumor pada daerah midbrain, yaitu berupa tektalglioma. Jadi tektalglioma itu secara arantomi berdekatan pada akwadutus sylvian, sehingga sering mengakibatkan hiturisivalus obstruktif. Untuk klinis yang didapatkan adalah peningkatan ICP, itu mengelingkupi adanya papil edem, muntah, mual, serta gangguan penglihatan. Dan kadang juga dapat mengakibatkan adanya ataksia, pyramidal tract dysfunction, serta adanya kranial nopalsi pada tumor-tumor daerah ini. Lalu, untuk diagnostiknya, memang yang paling utama adalah MRI sebagai klinis standar. City scan kurang bisa untuk digunakan, karena gambaran yang tampak di city scan sebagai yang besar adalah isodense. Dan jika kita lihat pada potongan T2 serta flare MRI, ini akan tampak daerah hiperintensitas di daerah very aquaductal. Di gambar 20.2 ini, aksial flare MRI ini tampak adanya hiperintensitas di sekitar periventricular yang mengesankan adanya suatu hiturisivalus aktif, serta adanya pelebaran pada ventricle. Lalu pada sagittal T1 MRI, itu tampak gambaran massa pada daerah tektum yang mengakibatkan adanya hiturisivalus obstruktif. Dan di poin C ini adalah kondisi ketika telah dilakukan ETV atau endoscopic tap ventricleostomy. Di sini terlihat hidurisivalusnya mulai, pelebaran ventricle yang mulai berkurang, dan jarak-jarak sulcus gilisnya juga mulai tampak. Dan hasil evaluasi ETV ini bisa dinilai dengan sekuens fiesta dari MRI, yaitu adanya gambaran fluvoid yang mengesankan adanya aliran dari ETV tersebut. Untuk diagnostik sendiri, tumor daerah tektal ini bisa berupa exovitik, bisa berupa kistik, maupun bisa berukuran yang sangat besar. Dan ke sebagian besar, tumor-tumor ini tidak enhance terhadap pemberian kontras pada MRI. Di gambaran 20.3 ini, kita bisa melihat pada potongan sagittal ini, gambaran tektal tumor di mana ada segmen kistiknya dari potongan MRI T1 di sini. Ini kesannya tidak kurang atau kurang enhance. Lalu dari gambaran MRI kontras di poin B, itu tampak tumor ini berada pada tektum hingga pada ventricle 4. Dan di poin C, di gambar C ini, kita bisa melihat ini adalah gambar evaluasi post-op setelah posterior dekongresi dan pengambilan kista. Di sini tampak adanya nodule yang masih tersisa di daerah tektal. Untuk stagingnya sendiri, sebenarnya belum ada staging yang disepakati untuk tektal, tapi di buku ini mereka membagi menjadi tiga staging, yaitu grup 1, 2, dan 3. Ini pembedanya adalah ukuran besar serta lokasi dari tumor tersebut. Jadi di grup 1 ini merupakan bulbus tektal, jadi lokasinya di daerah tektum saja. Di grup 2 ini ada gambaran exo-patic growth hingga akwadutusil VE. Lalu bisa mencapai dari daerah tegmentum serta di encevaluan. Dan di grup 3 itu lebih luas lagi hingga ke ventricle 3. Untuk treatmentnya di sini dikatakan adalah ETV itu merupakan salah satu pilihan saat ini untuk mengatasi dari hidrosopalus obstruktifnya karena bisa memfasilitasi adanya di versi LCS yang sesuai dengan fisiologi dari caranya 1900 sendiri. Untuk VPSAN bisa dilakukan, namun tetap diperhatikan banyaknya komplikasi yang terjadi akibat overdrainage. Dan dari kedua terapi yang bisa dipilih tersebut, kita bisa melakukan MRI imaging secara rutin di situ untuk menilai pada ETV apakah masih perlu revenestrasi jika ada sumbatan dan pada VPSAN kita bisa menilai apakah adanya malfunsi dari VPSAN tersebut. Dan untuk pembedahan secara langsung dari tektum tumor ini sebaiknya tidak harus dilakukan dengan hati-hati. Maksudnya di sini adalah dilakukan dengan adanya intra-monitoring karena berhubungan pada daerah-daerah yang cukup perawan. Lalu untuk radioterapi serta kemoterapi itu juga disebutkan dapat diindikasikan untuk membantu peningkatan dari survival rate pada pasien-pasien ini. Untuk prognosis serta quality of life-nya ketika anak-anak itu dengan hidrusnya valus itu sudah dilakukan adanya di versi LCS itu untuk kehidupan ke depannya itu bisa diperbaiki juga fungsi kognitif serta perkembangannya yaitu dengan monitoring serta program khusus. Dan di sini untuk prognosisnya relatif baik dengan tidak lupa memonitoring dari adanya hidrusnya valus yang bisa terjadi kemudian hari bila ada malfungsi dari device. Lalu untuk tumor bed-bed kedua yaitu tumor detegmentum itu sering terjadi pada anak-anak di bawah 14 tahun kejalannya juga tergantung dari lokasinya. Di sini, bila mengenai unilateral detegmentum itu dapat menekan corticospinal tract sehingga mengakibatkan hemipares juga bisa menyebabkan palsi dari cranial nerve serta ataksia. Dan jika adanya ekstensi pada basal genglas serta lamus itu juga bisa mengakibatkan tremor unilateral. Untuk diaknusannya juga masih sama kita menggunakan MRI di sini MRE pada gambar 20.4 ini kita bisa melihat pada MRE sequence T1 ini belum menggunakan kontras bisa kita lihat adanya lesi pada daerah brainstem terutama pada bagian tegmentum dan ketika penggunaan kontras ini kita bisa melihat bahwa lesi tersebut homogenous contrast enhanced. lalu untuk di puterang koronal ini kita bisa melihat bahwa lesi tersebut dari daerah brainstem mengarah atau mendesak hingga regi talamus sehingga sering disebut lesi talamupedun gular. Kita lanjutkan lagi untuk staging setelah klasifikasinya itu juga belum ada keseragaman di sini namun di sini dikenal adanya tumor talamupedun gular seperti yang kita sebutkan tadi jika mengenai hingga regi talamus. Untuk treatmentnya masih merupakan challenge atau tantangan bagi neurosurgeon terutama untuk prognosa kedepan secara post-operatif yang disebutkan di buku ini biopsi yang bisa kita lakukan dan kemoterapinya berdasarkan dari hasil biopsi yang kita bisa temukan pada operasi tersebut dan mayoritas dari lesi tersebut merupakan low-grade glioma. Untuk surgery sendiri untuk biopsinya di sini kita bisa melihat penggunaan dari alat neuro-navigasi. Jadi neuro-navigasi ini terutama dari sekuens DTI juga dimasukkan ke alat tersebut untuk membantu mengetahui adanya traktus-traktus yang penting ketika kita mengambil dari tumor tersebut. Serta pada buku ini di jabarkan adanya intraoperatif MRE scanning yaitu untuk melihat sampai sejauh mana ketika nanti eksisi tersebut telah dilakukan. Jadi untuk glow-to-surgery-nya itu tetap merupakan groselor resection namun di sini dengan memperhatikan memperservasi dari fungsi neurologisnya pastinya. Lalu untuk kemoterapi juga disebutkan memberikan manfaat terutama pada tumor-tumor low-grade glioma. Untuk quality of life atau permasannya ini jika ada residual tumor itu memiliki tempat untuk dilakukan target kemoterapi maupun conventional kemoterapi dan radioterapi. Dan masih ada kemungkinan untuk muncul kembali sehingga diperlukan adanya MRE imaging. Untuk survival years rate-nya itu hingga 90% selama 50 tahun. Jadi cukup baik. Berikutnya kita akan memasuki tumor-tumor pada daerah potin. Ini dibagi tiga yaitu diffuse intrinsic pontin yaitu hampir di seluruhan pons dorsal exopitik ini biasanya masuk ke dalam ventricle 4 dan vokal pontin tumor yang warna umum. Untuk pontin tumor sendiri ini paling pada diffuse intrinsic itu merupakan tumor yang paling sering ditemukan yaitu 70% jenis dari tumor-tumor pons. Di sini survival overall survival year-nya itu sangat rendah sekali yaitu kurang dari 2 tahun sejak diagnosa itu ditegakkan. Tidak ada pengaruh hubungan kelamin di sini dan rata-rata ditemukan pada anak-anak usia 5 sampai 10 tahun. Ini untuk skematik gangguan molekul genetiknya yaitu adanya mutasi terutama pada ini dari beberapa penelitian jadi mulai ditemukan beberapa penyebab mutasinya seperti pada gen ACVR1 H3K27M dimana nantinya mungkin akan dilakukan adanya targeted kemoterapi pada pasien-pasien ini namun hingga saat ini masih belum ditemukan terapi pastinya karena prognosanya sangat sangat kurang baik jadi untuk ketika simptomnya ini biasanya muncul tiba-tiba yaitu adanya gangguan dari corneal nerve ataupun dari traktus maupun gangguan kesadaran jika menyebar hingga sampai talamus jika untuk hidrusipalus sendiri itu merupakan light komplikasi dan tidak langsung muncul seketika ketika pasien tersebut mulai dicurigai adanya gangguan pontine glioma ini untuk diagnosanya dengan menggunakan MRI jadi dengan MRI kita bisa melihat adanya pembesaran dari pons yang kira-kira mencapai 50-75% dari semua daerah brainstem lalu juga bisa eksovitik ke luar maaf ke depan dan ketika dilakukan kontras enhancement itu gambarannya diffuse swelling dari pons itu sendiri dan disini rata-rata terlihat basilar arterinya juga masuk ke dalam tumor ini jika kita lakukan MRI spekster copy gambaran khasnya adalah rendahnya dari kadar polyne untuk stagingnya juga belum ditentukan untuk treatmentnya disini dikatakan tidak ada tempat untuk dilakukan operasi dan sebaiknya langsung dilakukan radioterapi dan kemoterapi disini dikatakan juga tidak terlalu banyak memberikan efek jadi memang disini untuk treatmentnya hanya radioterapi yang disebutkan memiliki manfaat namun disini untuk prognosanya setelah radioterapi pun itu dikatakan hanya menambah angka harapan hidup 6-8 bulan ke depannya jadi tumor ini merupakan tumor yang highly chemo dan radio resistant dan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya biasanya biasanya pasien-pasien ini menggunakan steroid penggunaan kortikosteroid untuk mengurangi gejala namun set efek dari kortikus tersebut juga perlu diperhatikan sehingga kebanyakan pengobatannya merupakan palliative care pada tumor-tumor ini ini diagnostiknya dari CT scan sendiri sebenarnya sudah terlihat yaitu adanya lesi hipodense yang hampir mengisi ventricle 4 dan disini jika dilakukan contrast enhanced sendiri lesi tersebut juga tidak homogen dan ada bagian dari ventricle 4 disini yang terlingkupi atau adanya tumor yang masuk ke dalam ventricle 4 ini ini adalah gambaran dari dorsali exovitik pontenglioma jadi ini terlihat jelas dari CT scan jadi adanya tumor yang keluar hingga memasuki ventricle 4 jadi dia secara exovitik keluar ke bagian dorsal untuk dia misalnya dari MRI dari MRI ini kita bisa melihat adanya ruang yang berisi dengan caran LCS yang mungkin terdorong ke daerah dorsolateral karena adanya tumor yang masuk ke dalam ventricle 4 dan secara ventrali dari depan kita tidak bisa sulit menentukan batas dari tumor ini terhadap pons caranya jadi kita tidak susah untuk membedakan dengan pons yang normal dan karakteristiknya adalah dari potongan T1 ini biasanya low signal dan high signal pada potongan T2 untuk staging dan klasifikasinya kebanyakan dorsali exovitik pontine glioma ini merupakan tumor-tumor astrositoma lalu jarang sekali yang merupakan tumor-tumor anaplastik maupun higher grade lesion dan biasanya juga hanya lokal di daerah tersebut dan cukup jarang yang mengalami metastasis atau diseminasi di daerah sekitarnya untuk treatment pada tumor ini treatment pembedahan itu cukup bisa dilakukan dan merupakan pilihan utama nah namun disini yang perlu diperhatikan pada pembedahan adalah jangan sampai kita mereseksi daerah yang lebih yang berada di daerah yang lebih dalam karena itu merupakan lantai dari ventricle 4 sehingga dibutuhkan ion maupun nyeron navigasi yang bisa kita lakukan pada saat proses pembedahan disini juga disebutkan penggunaan WSG intraoperatif juga membantu terutama untuk menentukan dari batas-batas tumor tersebut ini secara umum operasi dari dursal eksopetik ponting glioma yaitu pasien kita lakukan dekompresi suboccipital dilakukan Y-sip dari insisi dura dan disini kita bisa melihat ada retraksi dari kedua seri belum jadi memang ini dikatakan televeller televeller approach yang bisa dilakukan untuk reseksi dari dursali eksopetik ponting glioma untuk treatmentnya penggunaan radioterapi itu juga dapat dilakukan untuk mengurangi ukuran tumor terutama pada kondisi-kondisi di mana pembedahan itu kurang bisa dilakukan biasanya kita menggunakan 54 grade pada 30 fraksli selama 6 minggu dan disini dikatakan tumor control setelah radiasi terapi itu juga membuahkan hasil yang cukup baik dan pada kondisi-kondisi biologikal targeting terapi itu kemoterapi yang targeted juga dilaporkan memberikan hasil yang cukup baik untuk prognosa off-life baik yaitu 5 tahun survival rate itu hampir 90% pasien-pasien ini memiliki prognosa yang baik tersebut dan angka kekambuhan juga tetap dilaporkan bahkan pada pasien-pasien yang dilakukan gross total reseksi nah disini dikatakan bahwa jika kita melakukan total maupun total reseksi itu memberikan outcome yang baik dibandingkan kita melakukan hanya parsial reseksi yaitu kurang dari 50% masa tumor baik untuk berikutnya kita masuk ke bagian ketiga yaitu cervicomedullary glioma untuk sign and symptomnya sendiri tumor ini cukup jarang ditemukan lalu pertumbuhnya juga lambat dan secara histologi itu sebagian besar merupakan tumor-tumor jinak untuk kejala yang ditemukan pada pasien ini karena melihat dari lokasi yang sendiri kita bisa menemukan kejala-kejala disfungsi dari saraf-saraf pada lower brainstem dan juga karena ini juga menyangkut daerah mielum kadang adanya mielopati juga ditemukan pada beberapa pasien ini yang seperti tadi dilihat secara lokasinya jika mengenai medula itu bisa mengakibatkan adanya mual muntah bahkan hingga mengakibatkan obstruktif vitrocephalus jika memang menekan dari ventricle 4 dan jika mengenai hingga sampai upper cervical spine terutama pada daerah mielum itu juga bisa mengganggu dari motorik serta dari gangguan berjalan pada pasien ini untuk diagnosanya MRI juga membantu sekali untuk penegakan diagnosa pada T1 itu tampak hipointense terhadap white matter dan pada T2 juga ditampakkan adanya hyperintense terhadap white matter jadi disini kita bisa melihat pada sagittal MRI tumor ini ciri yang bisa ditemukan adalah mencakup 2 per 3 dari bagian medula dan mencakup dari 1 per 3 dari bagian mielum kebanyakan dari cervical medullary glioma ini merupakan low-grade neoplasma bisa berupa glioma maupun dengan glioglioma dan pada pemberian kontras juga enhance untuk klasifikasinya juga tidak ada klasifikasi standar untuk tumor cervical medullary ini kebanyakan merupakan low-grade glioma dan disini kita bisa melihat adanya pyramidal decusation fiber atau medialem nikus ini itu yang menyebabkan tumor-tumor ini tidak tumbuh lebih jauh di bawah pontum medullary jadi disitu ada pembatas secara anatomi sehingga tumor ini sebagian besar memiliki batas yang baik terhadap jaringan di sekitar struktur di sekitarnya untuk terapinya sendiri dikatakan juga pembedahan itu memiliki keuntungan terutama untuk mengambil sampel biopsi kemudian juga bisa kita ambil keuntungan yaitu melalui dekompresi dari brainstem sendiri maupun dari cervical spennya sendiri dan disini dikatakan komputer seksi itu kadang susah dilakukan karena ini akan mengganggu memiliki resiko tinggi menentukan batas-batas dari tumor itu sendiri yang nantinya bisa mengakibatkan deficit neurologis mungkin disini jika kita melakukan dengan IOM interoperative monitoring untuk melihat batas-batas dan struktur fungsionalnya bisa dilakukan dengan lebih baik jadi dikatakan selain neurofisiologi monitoring atau interoperative monitoring tadi kita menggunakan beberapa alat bantu lain berupa USG maupun interoperative MRI di center luar mungkin intraoperative MRI ini sudah bisa dikerjakan sehingga membantu proses sejauh mana reseksi tumor yang sedang kita lakukan ini untuk treatmentnya sendiri pembedahan sendiri itu dikatakan mungkin kurang masih kurang membantu penyembuhan dari tumor tumor low grade bahkan untuk tumor tumor yang bersifat high grade sendiri pembedahan itu juga masih dikatakan tidak membantu sama sekali untuk penyembuhannya sehingga di sini ada opsi lain berupa radiation rapi yaitu untuk membantu dari treatment terutama pada tumor tumor yang low grade dan kemoterapi juga dapat dipertimbangkan terutama pada pasien-pasien dengan tumor yang high grade namun di sini memang dikatakan pada buku ini itu semua berfungsi untuk meningkatkan dari harapan hidup maupun kualitas hidup dari pasien tersebut walaupun tidak 100% menyembuhkan pasien untuk prognosanya ke depan jika merupakan tumor-tumor yang dari low grade lesion mungkin prognosa atau survival rate-nya juga lebih baik dibandingkan pasien-pasien dengan malignant atau high grade lesion namun di sini disebutkan bahwa rekurensinya juga tinggi sehingga perlu penjelasan yang baik terhadap pasien dan keluarga bahwasanya pasien-pasien ini memerlukan follow up jangka panjang untuk melihat adanya kemungkinan dari rekurensi tumor-tumor di daerah ini kembali lagi goal of treatment adalah untuk meresesi secara maksimal namun tetap mempertahankan fungsi dari neurologis serta mengurangi morbiditas post-operatif ini konklusi dari pasitasi kita malam ini bahwa tumor-tumor brainstem terutama pada anak-anak itu merupakan tumor-tumor yang termasuk jarang ditemui namun sangat mempengaruhi terhadap kualitas hidup ke depannya sehingga memerlukan perhatian khusus terutama pada pasien-pasien anak yang kita kita temukan lebih dini adanya tumor-tumor pada daerah tersebut lalu secara umum maupun tersirat tadi dikatakan beberapa teknik operasi dan pilihan terapi yang bisa dilakukan pada pasien-pasien ini terutama untuk memperbaiki atau memperlama dari survival years rate pasien-pasien tersebut ini ada contoh satu video mengenai reseksi dorseli esophetic pontingglioma yang dikerjakan di senter luar mohon maaf jadi ini kasusnya pada dorseli esophetic brainstem tumor dikerjakan approach midlands occipital karnitomy disini dikerjakan dengan bantuan dari alat intraoperative monitoring durante operasinya ini dikerjakan di senter Leibunhur Children's Hospital di Tennessee ini untuk historinya pasien merupakan anak-anak usia 5 tahun disini ditemukan adanya skoliosis untuk gaguh defisit tidak disebutkan pada video ini dan dilakukan imaging dari potongan aksial T1 dengan kontras ini tampak adanya lesi yang homogenous contrast enhanced daerah pons yang keluar hingga sampai secara dorsal hingga sampai ke ventricle 4 dan pada potongan sagital tampak eksopheticnya itu hingga mencapai dari sisera makna ini potongan sagitalnya jadi asalnya itu memang berasal dari pontine glioma namun keluar hingga mencapai sisera makna posisi pasien prone dengan dagu yang difleksikan dan dipasang semua elektrode untuk neuro monitoring ECC dipilih dalam midline suboccipital ECC dan dilakukan C1 laminectomy untuk pembukaan duranya Y-shape ini mungkin berikutnya langsung ke videonya jadi ini tampilannya kita tampak dari sebelah kanan yang di bawah yang di bawah ini daerah kaudal ini kranial ini dekstetan sinistra setelah membuka dari laminectomy C1 tampak kita bisa melihat dengan lebih mudah batas antara mielum dengan serebelum dan dilakukan eksisi dari kapsul tumor di sini diambil jaringan untuk biopsi dilakukan pemeriksaan biopsi secara situ untuk melihat karakteristik dari tumor kemudian memulai diseksi dari arachnoid mengelilingi tumor dan setelah menentukan batas-batas tumor dengan bantuan watches dan gel form di sini kita lihat adanya stimulasi dari intraoperative monitoring yang membantu kita merentukan batas-batas tumor dengan daerah yang memiliki fungsi neurologis kemudian kembali dilakukan diseksi secara tajam dan berat-berat dengan bipolar di sini tampak diberikan watches untuk menentukan dari batas-batas dari tumor tumor tersebut dilakukan debulking dengan cuca atau ultrasonic aspirator setelah dilakukan central debulking kemudian dilakukan kembali diseksi tumor dari jaringan sekitarnya dan kembali dan kembali dilakukan stimulator dengan intraoperative monitoring untuk menentukan posisi disini kita bisa melihat adanya dasar dari tumor yaitu medula dimana tumor tersebut tampak kekuningan sedangkan medula disini lebih terlihat warna putih disini dibalkingnya kita lihat senter tersebut menggunakan ultrasonic aspirator kita tampak disini memang secara makroskopik tumornya tidak semuanya dilakukan reseksi namun karena disini menggunakan intraoperative monitoring mungkin daerah-daerah tumor yang tidak di reseksi tersebut memiliki fungsi neurologis sehingga dipertahankan disini dilakukan intraoperative MRI jadi tampak disini bahwa hampir semua atau reseksi dari tumor itu dikerjakan tidak gross total namun disini kita bisa melihat dengan bantuan intraoperative MRI adalah sejauh mana reseksi yang sudah kita lakukan jadi ini merupakan modalitas yang sangat membantu sekali bila bisa dikerjakan klik sejen o yang hasil untuk penutupannya setelah dilakukan rat pendarahan pada pasal ini dilakukan burn flapnya dikembalikan lagi dengan bantuan titanium mesh lalu untuk patchnya mungkin ini menggunakan bovine pericardial patch graph jadi mungkin ada graph yang disediakan khusus dari bovine kalau kita juga bisa menggunakan graph periosteum atau fascia ini pemeriksaan post operatif pada pasien tersebut keluhan dari next stiffnessnya itu mulai berkurang setelah dua minggu pasca operasi dan dari pemeriksaan graph reflex maupun fungsi mentahan tidak ada gangguan dan juga tidak ada gangguan fungsi berjalan serta gangguan tidur disini nampaknya penggunaan IOM sendiri merupakan modalitas yang sangat membantu terutama untuk reseksi pada daerah vital seperti ini waktu sudah lebih dari 7 menit oh iya terima kasih mas ini kondisi pasien setelah post operatif hampir tidak ada keluhan dari post op MRI kita bisa melihat bahwa tumor ini memang tidak secara keseluruhan atau near total resection yang dilakukan pada pasien ini namun cukup membantu dan dari hasil PA-nya disebutkan tumor pada pasien ini merupakan astrositik pilositoma dan dilanjutkan dengan kemoterapi ke depannya terima kasih silakan jika ada yang mau nanyakan bagus presentasinya gambar-gambarnya lengkap ada videonya juga bisa membantu visualisasikan mungkin ada yang mau ditanyakan dari panelist izin bertanya dokter dokter Indra minta tolong dibubarkan slide kedua slide pertama yang ini izin bertanya dokter Indra dari kalau kita lihat disini ada tegmental tektal vokal ataupun exopitik dan cervicomedulari adakah ses adrizon dari masing-masing tumor ini dok untuk masuk ke tegmental ataupun masuk ke pohon yang dianteprial atau vokal ataupun cervicomedulari terima kasih terima kasih pertanyaan kepada dokter Ridho ini yang coba saya pahami dari buku ini disebutkan jadi pertama jika kita melihat tumor di daerah tektal disini karena posisinya cukup ada di daerah dorsal jadi ada pilihan operasi approach yaitu melewati dari infatentorial supracerebular yang pertama dan yang kedua bisa melalui approach occipital trans-tentorial untuk tumor di regio tektal jadi namun maaf disini video untuk dua approach tersebut belum saya masukkan kedepannya mungkin bisa ditambahkan untuk tumor-tumor di daerah tektal sendiri di buku ini dikatakan juga bisa melalui approach tersebut namun untuk perbedaannya pada daerah tumor untuk tektal ini target utamanya adalah gross total resection namun pada tumor-tumor tektal mungkin karena lokasinya yang cukup jauh ke depan itu target utamanya adalah untuk biopsi lalu untuk yang vokal ini tidak disebutkan pilihan operasi pada pasien ini terutama pada pasien diffuse ini juga tidak disebutkan pilihan operasi untuk yang daerah dosa esofitik itu bisa yang tadi kita lihat bersama itu melalui televeolar approach posisinya dengan men-split dari seri belum untuk medula atau cervicomedular disini gambarannya ini juga approach-nya juga televeolar jadi disini terlihat bahwa ditambahkan adanya laminotomi dari C1 sehingga terutama pada struktur tumor yang berada pada jangsin tersebut dengan membuka C1 kita bisa melihat mielum lebih baik dan mengakses dari tumor yang berada memang pada daerah mielum atas mungkin demikian Dr. Widuh mungkin ada tambahan atau koreksinya safe entry zone safe entry zone pertanyaannya itu tadi berapanya gimana safe entry zone safe entry zone itu kamu harus tahu mapping dari posterior brainstem itu nukleus-nukleus yang penting ada di mana itu gunanya iom iomnya nanti menstimulasi nukleusnya itu jadi kortiko bulbarnya nukleus bulbarnya itu di sebelah mana nanti dari situ ada ada area-area yang bisa aman karena ada punya 3 7 6 itu ada di situ jadi harus dipahami anatominya itu ada jurnalnya tersendiri nanti siapa yang sempat cari cipat tampilkan di sini anatomi dari posterior brainstem atau brainstem secara keturunan ada safe entry zone pada brainstem pada jurnalnya khusus itu ya coba saya carinya approach itu hanya melihat ke brainstem pada saat kita mau entry ke brainstem masuk ke brainstem dari tekniknya sendiri oke ada pertanyaan lagi Pak Ajin bertanya Dr. Endra untuk follow up pada kasus-kasus tumor anak-anak ini yang penting apa yang harus kita lakukan terima kasih jadi untuk follow up pada pasien-pasien tersebut karena memang pasien tersebut pertama diagnosa pertama yang ditemukan itu adalah pada usia-usia dini jadi terutama untuk pasien yang saya tangkap di sini untuk pasien-pasien yang memiliki rekomendasi untuk dilakukan pembedahan itu terutama adanya rekurensi jadi memang follow up yang dilakukan di sini melalui MRI itu sangat membantu sekali jadi pasien-pasien post operatif ke depannya itu setelah dilakukan tambahan dari kemo dan radioterapi itu MRI serial imagingnya itu sangat membantu jika kita lihat di sini pada tumor-tumor daerah midbrain terutama pada tumor yang mengibatkan adanya hidrocevalus tadi kan disebutkan dilakukan ATV maupun VPSAN nah disitu juga follow up dari MR evaluasi annual atau tahunan itu juga penting jadi untuk melihat patensi dari pertama dari ATV-nya kedua dari implant VPSAN sendiri kan juga rawan terhadap adanya malfungsi jadi disitu follow up-nya juga perlu dan pada tumor-tumor di daerah POMS disini terutama pada daerah Dursali yang esopetik tadi kita ketahui bahwa angka rekuransinya itu juga cukup tinggi walaupun kita melakukan gross total resection jadi disitu kita harus memberikan penjelasan kepada keluarganya terutama untuk follow up atau serial imaging kedepannya dan terutama dari prognosa yang cukup yang kurang baik jadi pasien-pasien tersebut harus sudah mulai diberikan penjelasan terhadap prognosa kedepannya untuk pasien-pasien yang tidak memiliki opsi untuk pembedahan follow up kedepan juga penting dilakukan terutama jika ada gejala-gejala neurologis yang timbul ketika tumor tersebut membesar jadi yang mungkin awalnya berupa vokal dan belum terjadi hidus cephalus ataupun gangguan efek masalah lainnya itu kita harus tetap melakukan follow up secara rutin jika memang ada gangguan defisit maupun adanya efek dari obstruksi itu perlu dilakukan tindakan baik dekompresi maupun diversi LCS mungkin seperti itu Dr. Gemma mungkin ada tambahan dari yang lain untuk prognosisnya sendiri bagaimana Dr. Endra prognosanya untuk prognosanya kalau disimpulkan dari chapter ini yang cukup baik itu hanya dursali esofitik saja yang lainnya itu prognosanya kurang begitu baik terutama disini yang sering ditemukan adalah diffuse intrinsic pontine glioma ini hampir 70% dari glioma pons yang bisa ditemukan pada pasien namun disini survival rate itu sangat kurang kurang baik atau very poor dikatakan bahwa hampir 2 tahun setelah penerakan diagnosi itu juga mengalami perburukan yang signifikan mungkin jika kita menemukan pasien ini karena memang angka demas commonnya tadi hampir 70% kita bisa lebih awal memberikan penjelasan kepada keluarga pasien karena terutama pada tumor diffuse intrinsic ini dikatakan highly radio dan kemo resistant sedangkan dilakukan pembedahan pun cukup sulit karena memang lokasinya diffuse hampir di seluruh bagian pontine mungkin kalau saran saya kita melakukan penjelasan yang baik pada keluarga dan pasien terutama pada jika kita menurunkan pasien untuk diffuse intrinsic pontine glioma ini mungkin ada tambahan dari mas-mas dan rekan yang lain gimana yang sudah mojif silahkan kita anggap berarti ya dok menambahkan untuk prognosis memang yang pernah saya baca memang yang paling jelek yang diffuse dok karena dia asalnya langsung dari dalam dari dalam ponsnya kemudian melingkupi hampir keseluruhan ponsnya kemudian yang paling bagus prognosisnya memang yang dorsali exovitik kemudian saya ada pertanyaan kepada dokter Endra mungkin bagaimana kita membedakan tumor yang dorsali exovitik tadi dibandingkan dengan tumor intraventricular yang ependimoma atau supapendimoma misalnya kita lihat dari MRI-nya terima kasih kepada dokter jadi disini mungkin kita bisa melihat dari bagian atau struktur dari dinding ventricle empatnya terutama pada bagian anterior ini yang sering ditemukan adalah untuk dorsali exovitik sedangkan untuk bagian untuk tumor ependimoma itu mungkin munculnya mulai dari dinding dorsal mungkin secara anatomi demikian ya mas mohon koreksi mas gimana tadi yang dorsal exovitik dari mana kalau dorsal exovitik dari dinding yang lebih ventral apa sedangkan dari untuk ependimoma itu muncul dari dinding yang lebih dorsal dari ventricle empat namun mungkin bisa saya baca kembali mas kalau dari misal dari klinis atau anamnesis dan menulis fisik apa ada bedanya enggak ya mungkin dari klinis mas mungkin dokter yang sudah sempat baca mungkin terima kasih mas untuk dari klinisnya yang saya baca kalau untuk yang dorsali intrisik ponting glioman disini gangguannya itu merupakan gangguan yang onsetnya cepat yaitu berupa gangguan dari traktus jika mengenai dari traktus juga ada gangguan dari ataksi maupun pergerakan serta gangguan dari palsi dari nervus-nervus cranial di sekitarnya untuk yang ependimoma sendiri saya masih belum membaca lebih dalam lagi terutama untuk klinis-klinis pada pasien tersebut namun disini hampir sebagian besar klinis yang ditemukan pada pasien-pasien brainstem tumor ini terutama berhubungan dengan palsi dari nervus cranial maupun dari gangguan motorik serta mungkin gangguan TIK jika memang ada obstruktifnya jadi itu mungkin yang bisa dipertimbangkan jika kita mendapati klinis pasien yang seperti demikian dan disini dikatakan bahwa diagnostik yang memang membantu sekali adalah dilakukan MRI jika kita mendapati klinis yang mengarah pada gangguan dari saraf-saraf daerah brainstem maupun adanya peningkatan TIK ada tambahan monokoreksi kalau kita bicara brainstem atau bicara tumor kalau ditanya prognosis nomor 1 tergantung selnya jadi kalau kita dapat itu pertama PA-nya apa kira-kira hipotumornya untuk daerah itu kan bisa macam-macam bisa pandemoma bisa pirositik astrositoma bisa GBM juga bisa itu sangat mempengaruhi dari prognosisnya kemudian lokasinya lokasinya itu dipengaruhi oleh bagaimana interaksinya terhadap struktur-struktur vital yang ada di sekitarnya kalau mau ngomong struktur vital di brainstem harus tahu lokasi nukleus-nukleus yang di situ kira-kira dia mendorong atau merusak kalau ada profesor itu berpendapat bahwa reksi di brainstem dia cuma mendorong sehingga selama kita masih bisa mempertahankan mempertahankan batasnya itu tidak akan rusak nukleusnya tapi ada juga yang mengatakan itu terlingkupi bagaimana peran IOM IOM itu kan menstimulasi listrik di area tersebut jadi walaupun itu apa namanya bukan walaupun jadi itu harus hati-hati interpretasinya karena sangat dipengaruhi berapa mili amper yang kita pasang jenis stimulasinya apa yang dipakai karena stimulasi yang dipakai tadi akan mengaktifkan menstimulasi nukleus yang ada di situ ya jangan sampai IOM itu salah diinterpretasikan yang dianggap masih jauh apa yang dianggap jarak ini masih jauh dianggap sudah dekat sehingga banyak tumor tersisakan atau sebaliknya kita tidak bisa mendeteksi jarak yang sudah dekat sehingga kita merusak nukleus yang sudah ada jadi itu cara ngeceknya gimana seharusnya kita harusnya kontrol positifnya artinya kita tahu pasti di situ ada nukleusnya kita stimulasi kalau di situ keluar oke berarti IOMnya jalan itu yang pertama yang kedua kita harus apal topografinya terus terang kalau mau main brainstem gini saya buka-buka lagi karena saya jarang main sehingga anatominya pasti enggak akan se-fresh kalau kita sering main di situ jadi kalau kalau nanti mau nambah ini yang harus ditambahkan adalah topografi dari brainstemnya kalau kita bahas tentang opteknya ada yang bisa menemukan lagi safe entry zone tekniknya untuk menentukan bagaimana titik aman yang masuk itu saya menemukan belum jurnalnya jadi peran IOM itu pas tau saya itu mapping mapping nukleus karena dia tidak sudah kandung rusak IOM itu tidak bisa mencegah jadi kita benar-benar untuk melangkah itu aman atau tidak saya kurang paham tadi dengan teknik mapping pada lower medulla itu apa yang mau dicari saya sesuai enggak begitu paham apakah dia mau direct cortical stimulation seperti CMEB tapi saya belum pernah cortical stimulation di daerah medulla mungkin nanti bisa diterangkan teknik-teknik IOM yang digunakan di situ sehingga bisa kita aduk di Surabaya ada yang mau di share kurang 5 menit lagi silahkan kan ini ada ilustrasinya ini ada jurnal mengenai brainstem ini ada di sini ini yang punya siapa ini ini harus surgical atlas dari akar juga turun ke bawah pdf-nya kamu download kamu share nanti terus ke bawah lagi terus gambar aja terus bawa lagi terus bawa lagi terus nah track-nya itu penting harus dipahami track-nya itu terus ke bawah lagi terus bawa lagi terus nah itu fiber track di seksi di brainstem makanya ada nukleus-nukleusnya dimana dia nukleusnya sama dimana track-nya itu harus dipahami kita main di brainstem terus turun ke bawah terus 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 yang ada warna-warninya kok saya pernah lihat oke nah seperti contoh ini belum lagi ke bawah lagi terus nah disini lihat nih ya ini kita naik lagi turun-turun terus turun ke bawah turun ke bawah turun ke bawah lagi terus terus ini masih fiber track-nya yang aplikatif aja langsung terus terus nanti itu diperlajari terus oke terus lagi terus terus itu nanti penting pada saat kita main IOM-nya terus yang lain coba cari lagi ya bukan yang ini jurnalnya jurnalnya gak lama kok saya waktu zaman di Osaka pakainya itu udah lama jurnalnya terus 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 ini dasarnya terus 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 naik ke atas lagi terus 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 lagi terus ini lengkap tapi terlalu kompleks ini agak susah tapi bagus ini terus 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 ada yang menemukan jurnalnya yang lain gak oh iya coba kirakan nah itu betul siap oh bukan ini bukan bukan ini yang ada langsung skematiknya sebentar ini coba saya share dok ini ada gambar oke sampai menunggu mungkin dokter jurnalnya ada tambahan dok mungkin seperti ini ini mungkin skematik ya betul ini ini bisa ini tak share nanti ini ada yang mau tak share juga di sasa ungo itu cepat terangkan bukan ini ada nukleis-nukleisnya ini buat jurnal rating aja ini yang tak share ini coba dibuka itu selamat menikmati izin masih jadi tugas berikutnya aja karena topiknya cukup komit dan langsung aplikasi IOM nya gimana ya ya dok siap oke ada beberapa teknik itu jadi safe corridor itu brainstem biasanya ya jadi corridornya itu dicari itu maksudnya lewat mana ya coba nanti kita bahas itu ya oke ini sudah jam 9 saya mau ditantakan Dr. Johnny closingnya dok mungkin ada yang didampaikan dia masih bersama kita ya Azam ya dok oke mana mana kamu oke alhamdulillah itu dia mau bimbingan ya oke kalau jangan lesej kita akhiri malam pertemuan malam ini kita akhiri rekamannya kita sini Gesundheits kita rumah будете rent kita 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 k